Jadi, kita membuat satu keputusan keputusan rapat dan di kemudian hari hal-hal yang membuat ricuh di dalam kepengurusan atau di hitam hamarangi. Jadi, perjualan tahatai terkait dengan pembangunan tubuh. Sudah diputuskan sumu satu untuk mengerjakan kepanitiaan. Mungkin kalau sudah ada progres tentang rencana RAB, minimal rancangan. Rancangan saja dulu, baru nanti kita akan bicarakan di tingkat IPP lagi untuk membuat keputusan dalam bentuk surat keputusan dan kita akan edarkan ke seluruh pemparan Raja Turnip yang bersedia membantu untuk pembangunan tubuh. Nah, yang kedua terkait dengan pemberian lahan tanah ini ada informasi dari Bapak Septa, tanah yang di samping yang sekarang Hulu Balang ya. Hulu Balang ini dari samping di Tugui, ukuran 30 ke 15 meter akan dijual. Nah, jadi terbikir menon, menangisipin dengan kalian informasi, silahkan. Asabu kita putuskan untuk mengambil apakah tanah itu akan kita ambil, kalau memang sudah sesuai dengan keputusan kita bersama, kita tindak lanjutin. Betuluhan mungkin nanti dari sekjen terkait dengan akte kepengurusan kita yang sudah lama ini tidak kita tindak lanjuti ya. Selama pandemi, kita tidak ada untuk melakukan, termasuk kooperasi kita juga belum berjalan. Nah, ini kita akan tindak lanjutin. Jadi ketua tiga, ini terkait dengan kooperasi juga, nanti kita akan buat rapat berikutnya. Supaya ada langkah-langkah yang signifikan terkait dengan kooperasi. Jadi, ima Jo, Molo Boy, Sien Sumu 1, memberikan informasi terkait dengan kalau memang sudah ada rancangan anggaran biaya secara global supaya kita bisa menyusun langkah-langkah berikutnya. Jadi, yang ada empat ya kalau untuk Tugu kita. Yang pertama, di atas Tugu itu kita buat globe, atlas. Jadi, lambang seluruh dunia. Atlas lah, peta. Yang kedua, perbaikan sekitar Tugu yang sudah retak-retak, mungkin kita akan pasang berupa keramik baru atau semua lantainya dipasang uping blok. Yang ketiga, tangga. Yang keempat, Sopo. Nah, ini yang kemarin akan dikerjakan di tahun ini dalam rentuk rancangan anggaran biaya. Nah, muloboy Adong, Sian Bang Ridin menyampaikan informasi terkait dengan apakah Sudara langkah-langkah ke depan. Silahkan, Bang. Tunggu satu, silahkan. Baulah, Selamat malam, salam buat kita semua. Salam. 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 Mulai teman di Ketua DPP dan peserta pertemuan di malam ini. Kami telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua bidang sosial saudara kita mandalasa untuk survei dan mempersiapkan RAB terkait masalah renovasi tubuh. dan saya pikir lebih jelasnya kami serahkan kami Tepat kami mendalasa. Tepat Halo, Maria. Silahkan, silahkan Bang. Suaranya agak putus-putus. Di mute Bang, di mute. Halo, silahkan Bang. Lanjut, lanjut, ketua. Kami kembali lagi, terkait dengan penghargaan dan kepercayaan bagi semua satu untuk melaksanakan renovasi Tugu. Langkah-langkah yang telah kami ambil, yaitu berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Sosial Semu Satu. Ketepatan beliau adalah seorang praktisi atau seorang yang memahami konstruksi. Jadi, kami telah memberikan arahan dan juga sekaligus sesuai dengan apa yang telah kita putuskan supaya saudara kita ini mempersiapkan yang pertama, survei lapangan lebih rinci, yang kedua, membuat RAB-nya, dan juga sekaligus membuat gambarnya. Dan untuk ini, kami persilahkan dulu saudara Manderasa untuk menjelaskan apa-apa yang telah dipersiapkan. Kami serahkan waktu untuk beliau. Terima kasih. Sudah hati, Oras. Selamat malam, Nita Sudi. Selamat malam, Oras. Terima kasih untuk Ketua Umum DPP, Kek Jen, dan juga Ketua-Ketua, dan dua Ketua yang ikut dalam pertemuan malam ini. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Ketua Sumuk Satu tadi, Baruudin, bahwa sesuai dengan hasil jum kita di minggu lalu, bahwa untuk mempersiapkan renovasi tubuh turnip yang ada di sini, Maringo, akan diserahkan kepada Sumuk Satu. Sumuk Satu telah berkoordinasi, sesuai dengan memang apa yang telah disampaikan oleh Ketua Sumuk Satu tadi, ada beberapa item. Memang minggu lalu ada kita, item kalau tidak salah, yang perlu akan kita buat langkah-langkah dalam hal merenovasi, memperbaiki, juga mungkin memperluas Sopo yang ada di Suman Indus sekarang. Dan untuk langkah itu memang sudah ada beberapa diskusi, tapi noperni turunip, ada yang kebetulan saya arsitek, ada juga di Bandung, satu seorang arsitek juga, turunip, di sekretaris DPC Medan, juga seorang teknik. Nah ini memang karena masih dalam kondisi ada penyakit sekarang, rencana memang minggu depan akan turun ke sana. Artinya dari penghubungan turnip, ada beberapa yang bedanya soal bangunan, kita akan berdiskusi di sana, jadi nanti ya soal ada perluasan lahan, nanti sama-sama kita berdiskusi di bagaimana legalitas lahan itu. Mungkin itu dalam berproses waktu. Tapi di dalam segi teknis mungkin, ya mudah-mudahan bisa ada longgar di minggu depan, atau paling lambat minggu ke-2 Agustus ini, ada mungkin 3-4 orang kita yang memang latar belakangnya di dunia teknik, akan turun ke sana, dan juga daripada para nih Bapak Seto juga udah ada 3 kali keordinasi minggu ini, hanya menunggu karena waktu situasi ini, artinya bahwa apa yang telah didiskusikan sumber satu, pasti ini akan turun ke lapangan, artinya kita akan dari pengetahuan teknik, artinya, kita akan diskusi di lapangan. Dan itu akan kita orek-orek nanti, kita bikin arah BN-nya, kita bikin arah BN-nya, dan kita akan buka di kumpulan kita ini apa yang perlu kita masukkan, dan semua kita harapkan arti memilih masukan. Jangan nanti setelah selesai, itu dari nol kita buat, walaupun sudah ada sekarang di sana, artinya kita anggap itu sudah selesai pulang lagi, merenovasi yang ada sekarang, nanti kita paparkan semua di grup turun ini, supaya semua memberi masukan. Artinya bahwa tubuh itu dan lang sekitarnya itu adalah kita punya turun semua, dan kita harapkan juga semua turun yang memberi masukan. Jangan nunggu di budi-budian dari area non, artinya kita memulai itu, kemarin memang ada dikirim mungkin Pak Seta, saya bilang sama saya aja, ditunggu dulu. Dari sepertinya tidak bagus itu diganti asbest-nya, karena dari depan lagi-lagi ini belum tertutup, sama aja. Artinya memang aku yang berguguan melarangnya itu. Karena akan sia-sia dana kita, mungkin 3-4 bulan datang hujan, datang angin, Gibson akan habis lagi. Artinya semua satu mungkin akan mengintakan suatu ketegasan atau bentuk surat dari BD, supaya kami juga nanti direkom oleh sumut satu, beberapa orang yang nanti di situ akan turun ke lapangan. Berarti bisa ada kelengkaran yang di depan, atau mungkin kedua di Agustus ini kita akan turun ke sana. Saya kira itu yang kita sampaikan di sementara. Terima kasih. terima kasih. Tuhan. Mulai, T. Mulai, T. Di Abang Mandalasa, di Abang Rijin, Ketua DPW Sumut 1. Jadi, informasi satu, bahwa minggu kedua Agustus ya, akan turun ke lapangan bersama dengan tim. Nah, ini kita tunggu supaya nanti hasil dari si Manindo bisa ditaparkan apa langkah-langkahnya ke depan, RAB-nya, dan diharapkan nanti semua kita bisa memberikan masukan terkait dengan usulan-usulan yang disampaikan. Jadi, kita belum bisa menanggapi yang untuk renovasi tubuh ya. Jadi, harapannya minggu ke-2 Agustus nanti sudah bisa disampaikan. dan tadi masukkan juga bahwa yang akan turun adalah tim teknis yang memang tahap betul terkait dengan pembangunan atau renovasi. Iba, Jo, untuk pembangunan renovasi tubuh. Jadi, sekalian bahwa kita ada informasi tanah yang di samping tubuh itu mau dijual. Nah, mungkin Amani Septa bisa Pak Septa bisa memberikan masukan. Mohon izin sebentar dulu sebelum lanjut. Ini sebelum turun ke Samosir atau mungkin beberapa hari ke depan, semua satu kalau bisa segera mengirimkan daftar kepenitiannya supaya kita langsung buatkan SK dan memang sebelum turun ke sana nanti memudahkan SK sudah bisa dipegang. Itu saja mungkin tambahan. Terus sebelum disambung mungkin ketum hari tadi tertinggal karena memang itu untuk kita semua ke depan artinya tadi kita harapkan walaupun turun ke sana tapi dari kita semua boleh juga memberi masukan-masukan bisa ada di dalam pendekiran masing-masing ini kan soal tubuh mungkin kita yang muda-muda ini bisa jadi bagus dilihat atau indah dilihat tapi tidak sesuai dengan apa filosofi dalam budaya mana atau terutama kita nanti mungkin kayak pribadi atau ke WM pribadi bisa kasih masukan artinya sebelum turun kita ke sana dari semua kita kumpulan warga turnik di sana boleh memberi masukan artinya mungkin di pemikiran masing-masing terutama yang udah udah tua-tua bapak udah mungkin dari bidang adat boleh memberi masukan artinya nanti akan sama-sama kita tuangkan di dalam desain berikutnya demikian Kedung kalau boleh nanti soponya itu benar sopopatak lari buat desain aja seperti itu jadi tapi desain modern artinya pakai rugorga dan kalau nanti tanah ini jadi kita beli bisa disambung ke kiri kan ditambah ini jadi harapannya sekali membangun ya kita buat yang bagus gitu nanti sama-sama kita peroyokin jadi jangan nanti hanya rumahnya gitu atap bolong kayaknya ada yang kurang pas jadi memang harus disiapkan dengan baik padahal banyak asli di situ kan ya jadi nanti diminta aja gambar rumah adat Batak kalau bisa yang memang benar-benar bisa menjadi kebanggaan marga turnip semuanya jadi kesana itu sudah memang benar oh ini tugupung kami ini asal mula kami jadi disana mungkin aja nanti yang datang bisa dibawahnya dikasih toilet bisa jadi di bawah daripada Sopo ini di atas bisa dibuatkan tempat partagading kalau kita mau acara nanti disitu partagadingnya gitu dibuat aja dulu gambaran seperti itu bertahap kita kita bangun silahkan ada masukan sebelum ke tanah tadi surat-surat segera nanti Pak Sekdian selesaikan supaya secara legal aspek panitia itu berjalan dengan baik oke silahkan mas sampaikan saya informasi ini jadi kita dengar dulu terkait mula 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 teman bang ketum wala mula mengenai tanah informasi yang dijual terakhir nama wala tanggapan masyarakat wala bang ketum masuk oke mulai kone do tanah di Tuguturnip 2016 pada waktu bang 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 lho do pe mendi yang opul laura bapak disurut teman diturnip di nung di hat hai pot harga lima puluh juta jalan nung ujajah itu hula hulana nabor na do akan anda dil laki ya man ketum im mana boy informasi ulian nama ketum jangan jelas jangan jelas sama setah tanah ne dira dira nai dok min kilun nai turunip bang lho balang 3 meter 10 20 50 juta enggak 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 mah bong pak ketum oke bukan 30 kemarin enggak tapi mudah-mudahan lebih mudah-mudahan lebih dari 30 dari 20 maksud asal selesai Pak setah nah ada kan informasi 30 juta tanah itu akan di jualkan kalau memang harganya bisa ditekan kan lebih bagus jadi saya di silakan pendapat kalau 30 juta tidak terlalu lihat sudah hari orang bikin 50 sudah sudah ngolok oke oke baik silakan orang langsung tanggapan kalau saya ketua ketua bidang 1 ketua bidang 3 asal dibutusun tering kepanitiaan semut sada ketua sada mendukung mahani masalah tano ukuran 10 hari 20 terus terang mengenai situasi lingkungan ini kurang kurang waktu jadi mengalian pendapat tering tano situ horoni mulai terima jual pendapat jani baik betul atau lu mulai teman jadi mulai saya tahu kalau aku bikin agen datai untuk perluasan lahan tidak surah aku ini jadi betul aku menarap sampai minggu menang dan guna sal pun dan hadir aku jadi masalah positif aku apalagi lakuin ada 2 lahan 10 20 berarti 200 meter nah mulai keahlian itu tidak ada lahan sudah ada lahan minimal saja menunjukkan atau toilet jadi itu yang paling perlu lahan sudah ada Bajik lagi, komunikasi pasien sebelumnya mungkin ada yang perlu dikatakan, karena tidak jelas. Di samping, kita menunggu tim asetik kusaha AC di mana-mana. Mereka menunggu tim asetik kusaha AC di mana-mana. Jadi, kita berpikir banyak. Karena kita bisa menunggu, kita bisa menunggu, kita bisa menunggu. Jadi, kita bisa menunggu secara pribadi, kita bisa menunggu secara pribadi. Jadi, saya secara pribadi sangat mendukung. Kita bisa menunggu secara pribadi. Kita bisa menunggu ini. Mari kita. Kalau kita mulai siap, pasti bisa. Dari kita untuk kita. Terima kasih. 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 Sebenarnya, saya pernah berbicara dengan salah satu yang mengaku di situ ada tanahnya, yaitu Perhado Garnion. dan kemudian di bentuk matim khusus menjajah kita nahi asaboy tatuhor tunak punasa unang bermasalah di kemudian hari oleh posisi sinir tanah ini pas di pinggir jalan di sebelah kiri hukum melalui menhadap jalan beberapa pihak jadi dison adon ima situga ima namemiliki tugui namamiliki tugui yang berada di bawah jalan itu apakah memang itu setelah diserahkan kepada satu orang perlu kita teliti dalam dibentuk matim penjajahkan berbicara doa keturunan ini mungkin ada orang masukkan dari ketua DPW11 untuk dijajaki dicari pemilik tanah karena informasi masih bukan hanya satu pemilik ya mungkin ada dua tiga jadi harus dipastikan undang-undang kita sudah beli ternyata mengklaim itu punya saya akhirnya selesai-selesai non permasalahan di tugui silahkan tanggapan silahkan tanggapan yang kedua yang kedua pastikan ukurannya sehingga kita tahu harga tanah karena disitu kalau nggak salah pasaran tanah di pinggir jalan itu berkisar sekitar 1-2 juta per meter saat ini jadi supaya supaya tidak timbul permasalahan dan perselisihan di belakang hari ya tadi saya turunlah tim untuk memastikan dan melihat harga pasar yang sebenarnya kalaupun misalnya kita lebih ter sedikit kalau posisi itu nyaman itu boleh-boleh saja tapi kan namanya yang seperti ini kita harus pastikan dulu jangan sampai di belakang hari masih sol-solan itu dan ini jaga Buti Mak terima kasih untuk Dr. Keman pendapat saya sudah jelas kita harus pastikan pemilik tanah dan harga tanah juga harus dicek kebenarannya kalau sudah oke baru nanti kita putuskan ya memang ini layak kita beli karena memang secara legal aspek dia terpenuhi pemiliknya tidak tidak ada dua atau tiga tapi satu orang dan inilah yang yang harus menjadi apa kita pijakan kita dalam membeli tanah jangan nanti di belakang hari ada muncul lagi keributan bahwa tanah yang dibeli bukan milik seseorang tapi milik banyak orang mungkin dari pendeta ada masukkan terima kasih terima kasih aku asa tepatir-teur jolo haon usaha on turut-turut abacudi jala Bama dokonoku unang gabit tuh soalnya persoalan nateri seriadu borak dong emak diurdo semangat diurita dimula naon mau buatan on asa unang adon nge-non pak kata yukong nateri sedih musik atek gimana kalau ngosok nao sementara ketua nami enak teh enak teh jadi eh kesimpulan kita untuk tanah ada tim yang akan turun mungkin kita gabung aja ini ya tim yang untuk membangun sekalian mereka turun ke lapangan mencek tanah tersebut eh surat surat menyuratnya dan harganya sebenernya non tadi sampaikan pendeta tadi aset yur-yur sudi gimana deh emang eh Bang Ridin ya eh usul kedum ya usul kedum hai 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 mulai tema di penguat tah ini akan sama sama ranggi taringot pelebaran Tugu turnip jadi on ikan perlu jokilir amang ketum unang gabih amin amaram ranggi masih sehatan alani tugu turnip tahun jadi masalah naik tersedan negrup masalah pago-pago tidak pernah saya terima gabih bumerang doh di hamion amang ketum doh poparan yop ratais jadi on ikan klirijon amang ketum baru biasa lanjut tidak malah tema amang ketum baik ah mungkin disini menanggapkan malah tiki di pesta Tugu pengatah tayon eh adon pago-pago ale molo menurut aset dan dan pago-pago mungkin disini menanggapkan asaklir alana paksepta beberapa minggu ini ribut di WA grup terkait dengan kata-kata pago-pago silahkan bisa Pak Ketua Sada Pak Ridin DPW bisa menanggapi apa yang bisa kita cari jalan solusinya lah solusi terkait dengan hal ini kalau memang bukan pago-pago apalah yang akan kita selesaikan masalah nang-tangu senon sama septon jadi bermasalah dohok korong akan maka luwira usul sebelum abang ridin budo radong rohok bangdabi karena bangdabi pedoh doh pada sadira nambar ha pembangunan Tugu silahkan bang ikut 2002 ikut Silahkan. Tanoi, tanoni opunginodo, walaupun mungkin dalam hal penguasaan Tupinok Parna tertentu. Sehingga... Sebelum ditentukan tempat ini, di gudang gue masukan-masukan isam matabahin. Isam matabahin. Isam matabahin. Terjadi mah kesepakatan, di tempat ini tubuh saunari mah. Tak tempat itu. Sepakak mati kesini. Buat... Aturatusan. Molo naku... Naku tangkap di kesinun. Naku tangkap di kesinun. Sama gua pago-pago. Iman gua naku tangkap paling mungkin. Anggin ibasir ide nanon ni ketuai. Buidu alana rapak doha miti kesinun. Mengulahuninun. Nah lebih jelas sebenarnya. Amang sidi amod danyan alana. Imana ketua. Semunimu juga sekedar tangkapi sienau. Moli ate. Silahkan di... Petua DPW Sumut 1 memberikan tanggapan. Mungkin sebelum ditangkapi, Aladong Dodison Papu Josua. Sebagai turut pelaku. Silahkan, Pak Josua. Pak Josua. Pak Josua. Me, me, me. Aku mau ngomongin gimana caranya. Ini yang dia ngomongin. Kata adon ngabih gaya beban mbak. Namun terpola be. Langsung adon kamu. Halo, halo. Ya, ya, ya. Lanjut. Lalu, Pak Josua. Oke, ini udah ngomongin. Lalu, Pak Josua. Ini udah ngomongin. Dari, Pak Josua. Pendataan dari Pak Josua. Ya. Ini udah ngomongin, jangan lupa nge-ngomongin. Lanjut, Pak. Lanjut. Jadi pas soalnya, memang menjulukan tim itu sama Osir. Jadi soalnya, wakil-wakil ketua di PWI semua satu, memang terramat-ramat sih, memang bangga dia sama-sama Surabu ini mana, kan? Dengan menyesuaian. Kalau memang disiapkan, pakatai yang dan mungkin itu orang-orang yang bapak itu pun diturni itu, karena itu pribadi. Jadi, hirap aku-paku, maka dilianas halian. Ini cuma cerita anak, dong. Jalan-jalan sedih. Diserahkan keluarganya bersangkutan. Jadi, baru habisnya, pak. Mula-mahamid, diserahkan HP ini. Mula-mahamid, dong. Semedan, remongan. Mula-mahamid, pak. Mula-mahamid, pak. Dio Pujusua. Jadi, melanjutkan nih, asam manat-manat kita, bahwa ketika ada kesepakatan tempat dan pilihan, karena awalnya posisi Tugu bukan berada di tempat Nuengon. Ima di Kepanitian terdahulu di tahun 70-an. Jadi, kesepakatan dilakukan pendekatan, di tiksi, itu nantorasmi amasetong. Nantorasneburu, keluarga. Jala, soalnya do, nih, wakil ketua nak jenido, ada topuidotu, ahai, datuk mungkin turnip, manuhur tempat, dituguni turnip, tersokin ini, ma pikir, apa kata yon, jadi ahamah bentukna. Alana, manang na piso-piso do, manang na pago-pago do, ala jual beli tidak. Tidak. Jadi, modana rancu, pekata istilah pago-pagon, kurasa, nenang menjadi hal yang menjadi, persoalan, di tengah, di tengah, di tengah, keluarga, kurasa, ala jual beli, mungkin hanya sebagai pelaku pertama, mewariskan ke generasi kemudian, persoalan-persoalan, tarik waktu tubuh. Nah, hot detik kisi di bagasan adat, di bagasan dosni roha. Nah, siap Bonafasogit, dihadiri oleh para orang tua Bonafasogit, dengan mas setahun, tapi dengan namen, makata edisi. Jadi, iduh persoalan ditugui. Molo, iduh iban, api persoalanan, menurutkan masalah, istilah pago-pago, molonaidu menjadi masalah, ajalah, ima dipasahat, tukeluarga, jalalasdruhanasidat, tisina majaloi, jadi, hotma tabangun, saat tunata bangun, dumpe hitam, mamestahon, di pesta hut ketiga, lima tahun ketiga, berarti sepulima tahun kemudian, barupe adung komplen, nyamasep taon, dititiau mendokokata, di pesta te. Jadi, hira-hira sungguh ni, magambarana, molona memang, gabi persoalan, doala istilah pago-pago, b faire unguयis ableh. getahat, lagin, patahat, www.whatoan.com apa yang sesungguhnya kita jelaskan persoalan di tengah-tengah keluarga besar okuratais di ketua DPW 21 jadi dua hal tangkap bahwa panah itu sebenarnya sudah ada pembicaraan dengan orang tua Abang Setar sudah diberikan sebagai bukan membeli karena untuk tunggu turnip memang adalah apakah pago-pago atau pisau-pisau ini tanda sebenarnya tanda terima kasih turnip sebenarnya kepada keluarga dari Abang Setar nah menurut saya karena ini sudah ngasai berjalan sudah ulang tahun ketiga baru digugat nah ini sebenarnya kurang elok juga kalau ini terus dipermasalahkan mungkin tadi tanggapan dari Ang Ridin Pembu Joshua dan MJ Turnip dari Sumu 1 mungkin bisa kita kasih tambahan pengertian kepada Amas Setar supaya nanti dia bisa juga memberikan apa ini sudah keluar tidak keluar Amas Setar tidak keluar di mana mungkin tidak keluar di mana keluar jadi sebenarnya tidak jadi masalah setiap di doktor pago-pago selalu tidak terima jadi apapun namanya bahwa Turnip sudah memberikan perhatian kepada keluarga itu dan Turnip tidak membeli tanah karena memang membangun Tugu nah kalau memang sudah selesai dengan tarap orang tua harusnya tarap anak tidak perlu lagi tapi menurut informasi bahwa ini diselesaikan di tingkat orang tuanya Amas Setar bukan di Amas Setarnya mungkin tanggapan supaya kita bisa selesaikan ke Amas Setar silahkan dari Ketua DPD 1 Ketua Bang Bincar Masukkan Masukkan selesaikan nah itu tiap ribut jadi 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 kita didokong sama Septa itu pinoperni opura taiz jadi kami sendiri bisa di pinoperni opura taiz kami barangkala aku terima kami terima masalah pago-pago masalah tanui masalah tanui jadi kurang kurang terterima kami sebagai pinoperni kami ala rakyat aku terima kami jadi salpui nama adinggan inna julu benar aku ngasih beda jelas naking jatorangan yang amang Tua Ridit Popo Joshua dohut MJ turun naking jadi memang langsung itu sama Septa jadi jadi saya tahu masalah ini saya maju tangga apa ini baik nah jadi memang supaya ini jangan lagi dibahas dan balik membahas masalah istilah ini dan waktu pengukuran dan segala macam surat bukti kepemilikan turnip atas lahan juga sudah ada kita miliki dan itu juga pernah ada pembahasan pembahasan panjang namun asa unang lebih panjang nya kebetulan juga agak susah kita menjelaskan ini ke pihak turnip secara keseluruhan karena ketika memang informasi ini apa ya beredar tanpa terkontrol di dunia maya ini juga tidak bagus buat pengurusan kita atau organisasi kita yang besar ini ini di dunia ini pengurusan ini di dunia menghentikan itu ibu kamu itu ibu kamu saya terakhir saya membahas saya bahas bahasa nikola, saya sendiri bahas bahasa lirik, mulai pesta Tugunasahalian saya mengatakan waktu yang melalui i-moderatori Abang Kedua Sada khusus saya, kita pemerintah, kita pemerintah pura-tais kita pemerintah, kita pemerintah, kita pemerintah, kita pemerintah, kita pemerintah ini juga agak ekstrim ketika bahasa-bahasa ini dikeluarkan seolah-olah kita ini tidak punya hati nurani dan segala macam tidak peduli, habuk kosong, saya tidak tahu banyak istilah yang menurut saya tidak masuk akal beredar di dunia maya itu, dan ini ditanggapi salah, tidak ditanggapi juga salah jadi kalau bisa memang Bang Gidoanian, Tuh Abang Kedua Sada mohonlah beberapa keluarga, saya kira mungkin bisalah Abang kenal di Jakarta atau di Toba mungkin bagaimana menjembatan ini supaya setidaknya ini mengerucut mengerucut, tadi saya sepakat agak senang juga mendengarkan Abang Binsar bilang bahwa selama ini tidak pernah mendengar dan keberatan juga bahwa opura-tais gitu loh, tapi ini ya mudah-mudahan lah ini bisa kita kerucutkan, ini mungkin usulan saya secara pribadi ke Bang Gidoan Sada terima kasih dan mungkin supaya lebih bagus nanti rekaman ini nanti akan saya buatkan di YouTube gitu loh supaya yang YouTube personal, nanti supaya Abang bisa putarkan lah di antara hasil diskusi kita ini supaya transparan gitu kan, supaya nanti masing-masing mengharap opura-tais itu berpikir positif lah, ini tidak ada kepentingan pribadi disini tapi kepentingan generasi kita sebagai pemersatu opura-tais Indonesia sedunia gitu, jadi saya berharap hal-hal yang kurang lebih tapi mestinya kita bisa saling memaklumi disini, itu kira-kira harapan kita Pak Jjen, Pak Jjen Jjen silahkan, silahkan kebetulan putus-putus dari telepon silahkan lanjut kebetulan masuk oke ya Bang maksud 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 dimana maksud 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 mimpu yang maksud ya Pak Pak Septa Halo Pak Septa Hai bagi yang bagus sih nyalin nombolak-balik orangnya tarik-tarik Tiap hari mana telepon? Pak Seta Voice-nya nggak bisa Dia jadi, berarti dia nggak bisa ngomong Mungkin voice-nya belum bisa Nggak bagus katanya Lagi berupaya dia masuk Nah, karena udah bagus Jadi, sambil pahimahon Masuk, mungkin Mula Tunggu sama-sama hitam Bahasanya bayon Koron hatahai Madiya matabatabain Panggatini pago-pago Maka makna Ah, makata Panggatini pago-pago Bagaimana, tiap hari mana telepon? Tiap hari jambu Di mwalu, menelepon terus Masa minggong Tunggu sama-sama pago-pago Tunggu sama-sama Sama-sama keluarga Kusuku ini mana? Ah, mengganti Pak-pago Nordingkan Kusuku ma keluarga ini Kok tidak ganti? Nah, dijungi Manon, abang ini Nah, dia tak sebulu Satu ku ini mana Menanggulak balik Keluar masuk Balik menelepon nama siapta nama siapta silahkan nama siapta kedua bidang satu mungkin mungkin berorong nama kita namanya selamat menikmati di-mute itu selamat menikmati juga berbeda tapi saya pikir karena memang ada saksi sejarah tadi sudah tiga orang kita tanyakan dan semua menggunakan bahasa yang sama jadi saya pikirkan kalau kita mengikuti yang diluar dari yang fakta ini juga bisa juga berdampak nanti di kemudian hari artinya berarti jadi menurut saya ini bukan masalah uang gampang 100 juta tapi tidak setuju kita kalau kita tunggu sudah berdiri sekian puluh tahun kalau kita kurang cocok juga jadi ini mungkin juga makanya karena ini sebenarnya supaya kembalilah dulu dari mana nama dokon adalah makanya tadi saya mohon secara khusus kepada ketua satu untuk menjembatan ini secara kekeluargaan supaya memang ini tidak liar ini di dunia maya ini inilah efek sampingnya dunia maya ini cepat berkomunikasi tapi cepat yang baik dan yang buruk juga cepat juga melayang kemana-mana gitu loh masih biut bang silahkan memberi ketanggapan silahkan jadi jadi saya lebih setuju untuk saya ini Bapak Sibili yang menjembatan ini keluarga penoperniopuyo protais asasongona dengan ada solusinya kemudian memang secara bulat bahwa itu tidak istilah pago-pago lalu kita menggunakan di dalam ganti rugi tanah karena jual beli ada pisau-pisau kalau pisau-pisau ada seleol-leol di pasahat leholan atau burun di pasahat ha-ha atau anginat atau pasahat ini pisau-pisau atau nama setelah-setelah jadi kalau pago-pago nah saya bagi istilah ketika terjadi perbedaan manang persoalan ini GM penggabian dohot sinaga asuransi bumiasi tanah di selangit nah disi dilepaskan marga sinaga marga-marga tanah di daerah sekitar seborong-borong selangiti tanah itu marga sinaga yang jual-beli ada di pasahat menitik kesini pago-pago jadi istilah pago-pago boedon makan bersama boedon dibagi-bagi bersama he pengi tersongan jadi yang jual-beli warna disidu hamitik kesih aham apa sahat tatu nasida alana murat adok kita manuhur turnip mabang tunggu ma'opui hape tonggiku manuhur laham ma'opui na'op panjang ketugun tersongan jadi bahama tutup dan tarah istilah matik isi muncul pago-pago ada-ada kudai kami pisau-pisau pago-pago ma'opui dan jual-beli dan adang istilah orang tebus ini napi nasihat omak nahulak kami kesaksian kami sebagai pelaku pada saat ini jadi kurasa mungkin ditikir di pasahat tuh itu itu saat yang marah Bapak Similiam melakukan perbincangan pembicaraan keluarga operat Sone apa dapat malo te boleh malo te diselesaikan ketua 1 hutangga hatami bahwa dulu ada pembidian uang itu hanya menebus menebus ini karena kurang dirinci AOP kurang paham apa ini pernah digadikan seperti apa ditebus setelah itu ada istilah berarti objek ini kan objek yang berbeda sebentar saya jelaskan oke saya jelaskan dulu bang saya jelaskan tadi versinya abang ridin kan udah jelas tapi versinya masepta pada saat itu katanya tanah itu sedang digadikan sehingga jumlah uang yang diterima sama cuma waktu itu katanya uang itu digunakan untuk menebus tanah itu dari pihak merga tertentu jadi itu yang dipesorakan sama septa uangnya bukan pago-pago tapi uang tebus itu telepon di mana uang pernah saya terima adalah 6 juta itu menebus soal pago-pago saya tidak pernah bermasalahkan hanya saja kok banyak ada istilah pago-pago ini seperti bula liar saya diomong nah hamil hamaranggin yang mana jadi keberatan di mana kita bersayap kita disana seolah-olah masepta menerima pago-pago nah melupakan dikreatifikasi merupanya bahwa septa tidak pernah menerima pago-pago beliau menerima uang sejumlah ini hanya untuk menebus kalau ini sudah perlu dimana bereng dia telepon di mana saya saya tidak pernah menerima pago-pago menerima pago-pago mungkin bahasa ngomong ketua saya kalau sama-sama laki-laki mungkin di sosial semua dalam melupakan panggidon melupakan di mana mesti di pertebi bahwa ini tidak ada masalah lagi benar-benar orang bersayap bagaimana semangat boleh dibuka itu habis disini hari-hari tanah selama kebering jadi melupakan kebetulan sampai saya tak keluar saya jelaskan saya tidak begitu menenghar pago-pago yang saya terima itu 6 juta untuk menebus lanjut oke berarti bang sebenarnya sebelum memang waktu kemarin kami ditunggu yang survei itu memang ini sempat dibahas dibahas disitu memang abang ketua sumus satu agak menyinggung masalah itu sedikit memang kita kemarin bilang tapi yang gak tau ini mungkin boleh juga dijelaskan apakah memang istilah pago-pago ini harus kita gunakan atau tadi seperti yang ketua tiga bilang apakah seperti itu tapi memang ada juga ketika suatu saat saya bersyak di pago-pago di pago-pago di itu kalau pemahaman saya jadi saya sebenarnya kalau saya pribadi lebih setuju itu tetap pago-pago setuju setuju lima tahun. Setelah kita merayakan hut ketiga, lima tahun ketiga, baru ada bahasa yang komplain. Tarih waktu sih. ini bukan sama sektor yang menerima uang. Orang tuanya disaksikan oleh para orang tua. Perjolomi disi ima amangudani ketua sadaun. Opu muara. Opu muara. Baru opu laura marustam. Baru Pak Rida. Sian Raukbosi. Baru Persialapik. Ada saksi-saksi kok disitu semua. Akena tua-tua pada saat ini. Jangan di jurnal sida doa pesat kami alanya pembicara non bufakat doa orang tua nadir Bonapasogit doa ha minaro menyangkut masalah tanu on. Jadi ini kenapa sih keluarga besar opung opung rotais do Bapak si William do komunikasi mana si dadisi alai mola persyaratan sebetulna nga mola sisi nami nga kilir sebetulna nga selesai manang naha petahwa warnion dan menjadi masalah di kemudian hari menurut pandang aku ini ayy sotik naik tari ngok na pada saat inon ayah mengulit ya bagaimana setahun ini nama apa satu Paku Paku kamu pada tahun 2000 2000 2000 sada awal mengulit dari mana si baru parumen nebal gak di 2000 sada metongi jadi hurasa unang larut di tadi son diambil sikap ma kenasa ma temudara atur manang supagat umum oke setuju kesimpulan oke jadi ketua saya menyesuaikan nanti bahwa terkait dengan tuguh turnip sebenarnya tidak ada masalah menyesuaikan di di DPP jadi di di Ht si Aman Septa dengan cara berpikir cara di mana spontanitas ini ini menyinggung orang lain apa nah jadi masalah nah semangat komentar nah terlalu liar kemana kemana mana jadi ketua saya dapat menyelesaikan ya surat klarifikasi di WAI ini harus ada terus terang harus ada kejelasan nah untuk terkait masalah Tua Manisepta jadi kesimpulan rapat silahkan silahkan Pak kebetulan nalai do iman ini orang berubah kami tidak di mana ada bui suara dan di kasih nyaludai nah kota gasonik pun sama enggak diskusi kita soal lalani pago pago dan kutus kutus kukuh anak anak warna hidup koti kik jump hitai anu pas satu dan main tidak iman anak unang beribayan pago pagoda halai dibay mah dibay mah hatta dihibah unang lagi disosor langsung langsung mengganti di luar di di grup Baik, ayo masuk sama Septa. Udah masuk, tapi suara dia nggak aktif. Suara nggak bisa katanya, berupaya dia masuk tapi tak bisa suara. Baik, jadi ini aja. Ketua saya ada menyelesaikan bahwa terkait dengan Tugu, kami telah menyepakati apalah namanya. Dan diserahkan untuk Marga Turnip sebagai Tugu Turnip untuk masa depan seluruh peparan. Kita buat nanti di Tugu itu kayak catatan bahwa diserah terima akan dihibahkan dari keluarga peparan ratais Tugu ini untuk Tugu Turnip. Mungkin itu lebih bagus, lebih terhormat bagi Amasepta dan keluarga besar semuanya. Kita buat pasastinya nanti, tanda tangan disitu kan. Lebih bagus itu. Seribu tahun yang akan datang masih tertulis kan. Jadi Ima, terkait dengan keluhannya Mas Septa sudah ada jalan keluar, orang terbuka hatinya hibah, dan saya juga mikir kita buat nanti catatan di Tugu itu dihibahkan dari keluarga ini. Kita tulis dalam tinta mas, kita pajang di Tugu itu. Ini tidak ada lagi nanti, adalah sejarah yang tercatat. Jadi Alana Nga, lebih dua jam kita rapat. Mohon izin, Amang Ketua. Oh silahkan, silahkan. Ini terkait dengan Amang Septa juga ini, biar sekalian. Jadi pada tanggal 25 Juli, Amang Mas Septa kirim uya ke saya. Bunyinya seperti ini. Amang baru, uang kebersihan Tugu, unang bedikirim kamu itu Pak Septa. DPP masukkan kamu. Ima weana. Jadi juga kita tahu, saya mengisi kamu dan memakai, saya mengikuti tahu kalau saya inginkan mereka dan yang hidup. Saya inginkan mereka. Ima usuh. jadi asa asa kelir mungkin perlu arahan sian ketum mulai hati amang tersebut dia kelanjutan untuk terkait dengan pemeliharaan Tugui mulai hati mulai hati jadi sebenarnya kita kan mungkin tersinggung memeluarkan statement di grup kemudian minta asa undang dikirim betulimana uang kebersihan sebenarnya kan di keputusan Tiki Tugutundi untuk Amasepta yang merawat Tuguh membersihkan dan setiap bulan kita kirim 1 juta termasuk untuk listriknya Tuguh nah walaupun dapat Sianau pribadi karena ada orang masalah Tua Masepta dan mereka sudah menghibahkan tanahnya lah membantu dan sebagai tanda terima kasih tanda penghormatan yang sebenarnya kita berikan untuk Pak Septa sebagai menjaga dan membersihkan memelihara Tuguh 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 anggota pendapat Tuguh pendapat Sianau silahkan ketua saya Tuguh terima kasih terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 tanah tersebut jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini dan saya sangat sepakat dengan ide ketua umum bahwa seperti yang kami beberapa saksikan di sini juga kalau ada lapangan lapangan atau fasilitas umum yang sifatnya besar ada semacam prasasti yang ditempelkan di bidang tertentu sebagai ucapan terima kasih dan ini akan menguatkan akan mungkin menjadi semacam penghargaan bagi yang menghiburkan tanah atau apapun itu namanya kepada keluarga besar turnit dan juga kalau seperti yang disampaikan tadi untuk menghindari pembicaraan panjang di media WA grup kita supaya tidak membahas hal-hal yang sama ada baiknya akte penguangan dan sertifikasi tanah terbangunan yang ada di Tugu sesegera mungkin dilakukan supaya memiliki kekuatan hukum dan tidak menjadi pembicaraan-pembicaraan di kemudian hari ini penting karena bagi kami mungkin yang generasi muda supaya orang tidak memiliki multitapsir tentang keberadaan Tugu kita itu mungkin yang akan kami sampaikan sebagai dari mewakili dari batin karena pada malam hari tidak ada beberapa pengurus yang berhalangan dan kiranya melalui pembicaraan kita melalui jumpa dan malam hari ini akan membawa kebaikan bagi penguangan turnit ke depan itu yang mungkin kami sampaikan mewakili dari Batam Ketua terima kasih kalau kalian lihat pendapat sebelum kita tutup si Jonifar Turdip itu tuh terus video Jonifar Turdip oke jadi soal lima rapat boronginon di hitasaluna hari tahanam haranggi jadi keputusan rapat malam hari ini yang kita sudah sepakati untuk ditindaklanjuti tiga hal tadi pertama RAB segera diselesaikan tim bekerja sesuai dengan surat dari JPP kemudian nanti terkait dengan tanah perluasan juga segera ditindaklanjuti untuk harga dan surat menyurat akte dari tanah tersebut yang ketiga nanti ketua satu segera berkoordinasi untuk operatais terkait dengan hibah tanah tersebut nanti dibuatkan surat klarifikasi dan nanti kita buat di Tugu itu sebagai tanda terima kasih lah kepada operatais yang telah memberikan tanah itu untuk Tugu Turnip yang ketiga untuk akte dan sertifikat nanti kami akan buat rapat khusus dengan bidang hukum dengan Pak Sekjen nanti mengundang semua bidang hukum untuk menyelesaikan surat menyurat daripada Tugu Turnip termasuk kepengurusan lima joe siap kami jadi mulai hati dihita salutna mulai doang orang lobi minta maaf dan kepada pendahara tetap memberikan dana operasional pemilihan Tugu kepada Mas Hepta diundang Pola B di Sukun tetap terpihara Tugu soal 5 sekai mulai tegodang dan 2 minggu berikutnya kita akan rapat lagi untuk RAB termasuk harga tanah dan kalau sudah ada kita akan tindak lanjut segera wah ini bendahara hadir ini Ibu itu aduh mulai mengundang keluar gimana kabarnya bisa ngomong dikit horas semuanya horas saya baru pulang tadi sore jadi pendapatlah setuju dan menyimak dari awal sampai akhir semoga mendapatkan solusi yang terbaik untuk kelangsungan status Tugu Turnit kita nantinya yang terbaik buat kita untuk kepentingan generasi kita juga terima kasih sehat-sehat semua itu sehat-sehat sehat-sehat semua si Joni Far mungkin ada yang mau sampaikan walaupun saya sudah tutup yang gue raja berkata kan kalau saya lihat ngatai pulang pas silahkan di mute di mute suara ya silahkan jadi mulai lihat mak dan nombang mulai pulak sana bangsa saya tohon mula nipayuti utama sep taon soalnya bedah harain akin jadi kadang-kadang tangsudi etiopo katanya oloro jam nubalas malam on inna pagi-pagi ngasing musik ngapas mulai dokpon dimana lagi kirimin na pembina tosah di hari Hai kirim hidup alaih olasonon eh nalau abang jasmen tuh utah sopengidwani abang Ridin dan itu kan walaupun itu bukan secara resmi delegasi soal bahasa pemerintah Alex Madalasa dihibahkan jadi tersenonnya disamping ketua bidang sana amani William koordinasi per Papua amang udah si Washington misalnya pendekatan pemikiran kebiasaan kita yang mengatakan dengan hitungan hijab di atas lagi-lagi tiar di atas di idahan nalas menangnai si pautu sakusitang lapolik kebagian adat jadi alai juma piga-piga asabu ya hatong malu ayo di atas idahan nalas murah doa resiko nyon jadi malu marjuk disamping di samping merjup pita anggu bagian adat asabu malam adat adat kubah adat manang jolmah adat 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 tersong non boy do tapah tupai misalnya adoran so asa do mana mengukur ahai tersong nong konsep nasional sana bahas naroh muna inna poposip pangan di 2 asa tapah sasak malu do kala pah sasak inna asa tabah jelas ahana ibar seney molo monek pah hidup saya istilah nama kata ikan jauh rak mana kita oh seney berkena dihita sulit kalau masalah alai mule dikonekin awsian mudah dikabat akun khas malu sebagian adat tersong nima pendek kataku mengadami abang septa alami mana perlu dihargai perlu berhok nai jay konduk dikab makata ay tanggu bawa nombor jum sampai tujuan ternok usian non makata ema kita lagi lagi kita sedahan nalas baru sekolah nama nama huwadah mu akadong akuturnip sihat dpb segala macam tersono dunia nama setah so noso iman nama gaya iman apa as 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 tabba jelas tabba tiar batas batas siapang tersong lima manang ah pene jala tersong diro bahasa ad ad tepak ila lho molo atas nama hiwadah ngadeng gabi uli biar ham aidh atong jahidang bohong merjub pitahui mana tersoni mab pagujak kudu nama katai Waar Aidh anggul bidang adet ee benar ingin bang hibah menon hata minat am William menon menyelesaikan lo emana mengah men menyelesaikannya jadi Jadi, ada yang memberikan pendapat, atur dipon, gue udah memberikan masukan. CDT. Ini, kita masuk sama SEPTA. Silahkan. SEPTA. Ini, kita langgur terus. SEPTA. Mbak SEPTA. Di-mute dulu. SEPTA. Bukan bisa masuk. Jangan dong. Wah dong dong. Nah, masih mute. Masih mute ya. Ini aja dari host. Oke lah. Nanti bisa ditelepon ke dia langsung. Oke. Ada ngepe, nama-nama pendapat? Sudah? Baik. Jadi, mulai-mari kita seluruh. Jadi, nangpulau simpuluh B, karena keputusan rapat notulen nanti akan disekirim oleh Bendahara, eh, oleh Sekjen kepada kita semua sebagai pegangan kita untuk kita sampaikan kepada anggota, kepada semua yang akan bertanya kalau ada apa simpulan rapat pada malam hari ini. mulai-mari kita seluruh Tuhan memberkati sebelum ditutup oleh Pendeta, akan bersilakan Amang udah rintong untuk menutup dalam doa. Silahkan. mulai-mari kita seluruh unang. Jadi, Mbak Taridama Hatta Nitu Hatta di ujung Pakateo Tawan dengan ini